Oke, ini adalah contoh yang nanti kita akan buat Dimana kita sudah membuat soal Kemudian kita masukkan nama kita disini Setelah itu ada kelas dan tanggal ujian Kemudian ada soal Yang akan tampil seperti ini ya Kemudian kita klik berikutnya Nah, apabila kita sudah benar menjawab semuanya Siswa sudah mengirim Dan mereka dinyatakan lulus atau tidak lulus Maka akan ada sertifikat Dan sertifikat ini hanya diberikan kepada mereka yang lulus melaksanakan ujian Dan akan dikirim ke email mereka Dan tampilannya akan seperti ini Oke, dan disini kita sudah menjawab benar yaitu 100% Inilah yang akan kita buat Halo semuanya, selamat datang Nah, di video kali ini kita akan belajar bareng lagi Bersama saya, Bah Yudinur Untuk kali ini Saya mengajak Anda gimana caranya bikin sertifikat Yang secara otomatis dikirimkan melalui Google Form Dan biasanya Sertifikat ini sering dipakai di dunia pendidikan Ketika siswa sudah mengerjakan soal online yang diberikan oleh guru Ketika mereka lulus dengan passing grade yang sudah ditentukan Maka sertifikat ini akan secara otomatis dikirimkan melalui email Baik itu berupa PDF yang kita setting Ataupun berupa gambar Sebelumnya, saya juga pernah bikin Gimana caranya membuat surat pengumuman kelulusan online Otomatis terkirim ke siswa So, bagaimana caranya membuat sertifikat online Yang ketika siswa sudah mengerjakan soal ujian Silahkan saja disimak setelah yang satu ini Nah, silahkan Anda buka browsernya Disini Sudah terbuka Kemudian Kita login ya Kita login Dengan Menggunakan akun email kita Yang nantinya kita akan mengakses di Google Drive Untuk membuat form soal terlebih dahulu Oke, setelah kita login Nah, disini ada titik 9 Kotak 9 ini Kita klik Kemudian kita pergi ke Drive Oke, setelah kita masuk di Google Drive Kita akan membuat sampel soal terlebih dahulu Caranya Kita pergi ke bagian ini Klik icon flash Pada bagian sisi kiri Atau baru kita klik Kemudian kita pilih Yang namanya adalah Google Formulir Kita klik Maka dia akan membuka tab baru Nah, kemudian Kita kasih judul ya Nah, untuk formulir tanpa judul ini Adalah nanti nama sertifikat Jika lulus Namanya apa ya Misal, disini kita akan membuat soal Nah, ini adalah mata pelajarannya Dan nanti Ini akan dijadikan judul Untuk sertifikatnya Kemudian kita akan buat Misalkan Sebuah pertanyaan Nama Anda Ini kita buat Wajib Kemudian Kita tambahkan lagi Kelas Anda Nah, disini kita bisa membuat opsi Biar Diklik siswa Kita buat aja Misalkan kelas ini ya Multimedia Oke Kemudian ini kita buat Dia wajib Setelah itu Kita tambahkan lagi Misalkan Kemudian kita tambahkan lagi Jam ya Tanggal Ujian Oke Kita pilih Isian Tanggal Oke Dan kemudian kita tambah Sebuah bagian Nah, ini untuk Mengerjakan soal Nah, disini kita klik aja Soal Oke, kita soalnya Kita ambil dari Google aja Soal Audio Video Oke Disini kita sudah membuat Satu soal Kemudian ini kita buat Dia wajib Dan kita akan memberi skor Caranya memberi skor Kita pergi ke bagian Setting disini Nah, kemudian Mau kita batasi Siswa hanya boleh Mengerjakan Satu Satu kali aja Kita klik Batasi Kemudian di bagian Presentasi Kita buat Dia ajak Dan di bagian Quiz Kita klik ini Agar dia Mempunyai Poin Setiap soal Dan ini kita hilangkan aja Gak apa-apa Kita simpan Nah, maka disini Akan bertambah ya Kita buat Disini Kunci jawabannya Nilainya adalah Se-25 ya 25 Misalkan Atau Kita buat Berapa Misalkan ya Karena kita bikin Soalnya Cuman ada 5 Oh iya Ada 4 Ya Kita kasih 25 Jadi total Skornya adalah 100 Dan ini Yang benar Adalah Mikrofon Oke Lanjut Disini Kita copy Lagi Kopi Dan ini Kita duplikan Kita paste Dan ini Kita copy Oke Kemudian kita klik Kunci jawaban Dan kita tanda Yang ini Dan selesai Oke Dan kalau kita lihat Hasilnya kurang lebih Seperti ini Disini ada Pratingel Nah Disini ada Kelas Nama Tanggal ujian Nah Sekarang Kita akan Membuatnya Disini Kalau Ketika siswa Sudah mengerjakan Soal tes Siswa akan Mendapatkan Sertifikat Apabila Telah lulus Sesuai dengan Passing Grid Yang sudah kita tentukan Nah Disini kita perlu Bantuan yang namanya Add-on Ya Add-on ini berfungsi Untuk menambahkan Fitur-fitur Yang disediakan oleh Google Berbagai Plugin-plugin Tambahan Nah Caranya adalah Kita Pergi ke Bagian Titik 3 ini Nah Disini ada Add-on Ya Kita klik Kemudian Kita akan Diarahkan Halaman Yang seperti Ini Nah Disini Ada berbagai Macam Fitur Add-on Yang bisa Kita kreasikan Nah Karena kita ingin Menambahkan Sertifikat Kita ketik Aja di bagian Sini Adalah Certify 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 M Nah Seperti ini Ya Certify M Kemudian Kita klik Nah Disini ada Install Kita install Aja Dan Lanjutkan Maka Dia akan Membuka Sebuah tab Baru Untuk Mengkonfirmasi Ulang Kemudian Kita masukkan Email Dan password Yang Kita gunakan Untuk membuat Soal ini Nah Disini Kita scroll Ke bagian Bawah Nah Disini Ada Ijinkan Ijinkan Nah Dia akan Loading Oke Sudah Selesai Kita klik Selesai Kemudian Kita akan Keluar Nah Disini Akan Ada Tambahan Yang Namanya Add-on Oke Sekarang Kita akan Tambahkan Disini Ada Add-on Kita klik Kemudian Kita pilih Certify Coma M Nah Disini Akan Ada Menu Lagi Kemudian Kita pilih Setting Dulu Yaitu Show Certify Control Nah Disini Akan Dibukanya Sebuah Settingan Kemudian Kemudian Kita Lihat Atau Kita Scroll Kebawah Disini Ada Konfirmasi Ya Kita klik Konfirmasi Oke Sekarang Kita Akan Men Setting Terlebih Dahulu Yang Pertama Disini Ada Status Disini Adalah Status Nya Off Kita Klik Turn On Maka Status Nanti Disini Akan Aktif Ya Kita Tunggu Oke Maka Berubah Ya Artinya Ini Sudah Bisa Digunakan Dan Muncul Certificate Kemudian Disini Ada Passing Grid Kita Bisa Menentukan Passing Grid Siswa Kelulusan Siswa Oke Baik Mulai Dari 0% Sampai Dengan 100% Nah Biasanya Standarnya Adalah 70% Kita Masukkan Aja 70% Jadi Siswa Lulus 70% Kemudian Disini Ada Template Nah Template Ini Ada Berbagai Macam Template Yang Bisa Kita Gunakan Dan Kalau Ingin Melihat Preview Templatenya Kita Klik Preview All Nah Disini Akan Terbuka Sebuah Tab Baru Nah Disini Kita Bisa Melihat Nama Sertifikat Dan Modelnya Seperti Apa Oke Lihat Ya Misal Kita Ingin Membuatnya Yang Seperti Ini Tiel Banner Berarti Kita Pilih Disini Adalah Tiel Banner Nah Ini Kalian Juga Bisa Custom Template Kalau Misalkan Ada Disini Kita Akan Diarahkan Ke Setup Baru Bisa Memilih Dari Pile Yang Kita Masukkan Di Google Form Apa Di Google Drive Kita Tak Perlu Kita Sediakan Yang Sudah Ada Aja Yaitu Tiel Banner Oke Kemudian Disini Kalau Mau Melihat Ya Kalau Mau Melihat Contoh Kirimannya Kita Bisa Klik Ini Email Me Sample Kita Klik Oke Nah Maka Disini Akan Ada Kotanya Jadi Satu Kota Satu Email Satu Sertifikat Sudah Terkirim Ke Email Orang Ya Jadi Perharinya Itu Adalah Dia Bisa 9 100 Email Bisa Mengirimkan Sertifikat Jadi Setiap Harinya Oke Sekarang Kita Email Kita Cek Ini Email Kita Nah Ini Ada Kiriman Ya Your Sample Certificate Oke Kita Klik Nah Disini Bentuknya Adalah PDF Tapi Nanti Kita Bisa Men Setting Bisa Bentuk Gambar Atau PDF Kita Klihat Nah Jadi Seperti Ini Ini Di Certificate Declarage Date Nah Ini Nama Nama Siswa Nanti Kemudian Ada Kelas Dan Juga Jam Kemudian Dia Telah Menyelesaikan Apa Dan Bentuknya Seperti Ini Dan Juga Ada ID Certificate Seperti Itu Oke Sekarang Kita Buat Untuk Mengatur Lebih Kita Pilih Advanced Nah Disini Ada Per Penyataan Ya Thank you For your Submission Kita Ganti Aja Disini Soal Anda Telah Terkirim Oke Kemudian Disini Kita Ganti Ya Apa Nanti If you Fast You Will Receive A Printable Certificate Shortly Oke Jika Anda Lulus Dengan Ambang Batas 70% Anda Anda Akan Mendapat Certificate 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 Silahkan Cek Email Anda Oke Itu ya Oke Kita Cek Lagi Jika Anda Lulus Dengan Ambang Batas 70% Anda Akan Mendapat Certificate 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 Yang Secara Otomatis Dikirim Yang Secara Otomatis Dikirim Ke Email Anda Oke Silahkan Cek Email Anda Sekarang Sekarang Oke Dan Ini adalah Bunyinya Ya Kalau Mau Disamakan Atau Diganti Terserah Saja Kemudian Disini Allow Aja Ya Kita Klik Allow Artinya Dia Bisa Mengirim Kebanyak Email Nah Kemudian Disini Sendernya Siapa Kita Bikin Aja Nama Kita Nah Kayak Itu Ya Kemudian Disini Bunyinya Apa Certificate 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 Ada Ada Bentuk PDF Atau Gambar Kalau Mau Gambar Kita Pilih Image Oke Kemudian Disini Kita Pilih Email Saja Dan Bahasanya Adalah Apa Nih Kode Waktunya Bangkok Oke Kalau Sudah Seperti Ini Kita Klik Save Change Oke Dan Kita Akan Coba Kita Akan Coba Kita Pilih Pratinjau Kemudian Kita Masukkan Email Kita Oke Kemudian Kita Masukkan Nama Kemudian Kita Pilih Opsinya Kita Klik Dan Tanggal Ujian Hari Ini Yaitu Tanggal 16 Bulan 10 2020 Kita Klik Berikut Oke Disini Jawabannya Adalah Adalah Processing Editing Process Editing Video Kemudian Yang Ini Adalah Microphone Ya Enggak Ya Kita Cek Dulu Ya Peralatan Ini Untuk Mengkonversi Gelombang Konversi Gelombang Oke Microphone Setelah Itu On Off Dan Ini Triple Triple Oke Equalizer Nah Seperti ini Ya Kemudian Disini Kalau siswa Mau menanggapi Atau kirim Serangan Tenggapan Saya Bisa Langsung Atau Kita Kirim Nih Kita Kirim Ya Leng Ya Maka Disini Akan Ada Informasi Soal Anda Telah Terkirim Jika Anda Lulus Dengan Ampang Batas 70% Anda Akan Mendapat Sertifikat Yang Secara Otomatis Dikirim Ke Email Anda Silahkan Cek Email Anda Sekarang Oke Kita Cek Ya Cek Kita Coba Refresh Nah Disini Ada Ya Sertifikat Ujian Kita Klik Nah Maka Akan Bentuknya Gambar Oke Maka Disini Akan Ada Tulisan This Certificate Declarage Dat Bahyudinur Kelas Adalah 12 Multimedia Tanggal Berapa Kemudian Materi Pelajarannya Apa Dan Ini Sesuai Dengan Judul Yang Kita Tulis Di Bagian Atas Ini Dan Disini Pas 100% Lulus Dan Ini Adalah Sertifikat ID Nya Gimana ID Sertifikat Ini Satu Siswa Dengan Yang Lain Itu Berbeda Dan Itulah Hebatnya Dari Add-on Ini Oke Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Ini Bermanfaat Buat Kalian Dan Akan Menambah Sebuah Suasana Baru Ke Siswa Kalian Ataupun Yang Lainnya Jadi Siswa Itu Akan Lebih Semangat Kalau Dia Dapat Sertifikat Secara Online Gitu Oke Thank You Dan Saya Ingatkan Lagi Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Klik Subscribe Dengan Cara Subscribe Karena Akan Dapat Update Terbaru Dari Channel Saya Ini Dan Sampai Jumpa Di Video Tutorial Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai